SCP-1000 ini merupakan sebuah makhluk nocturnal kera omnivora yang masih dalam cabang home ini. Mereka yang berumur dewasa memiliki tinggi 1,5 meter sampai dengan 3 meter dengan berat sekitar 90 kilogram sampai dengan 270 kilogram. Mereka memiliki warna bulu yang warna abu-abu, coklat, hitam, merah, dan terkadang-kadang warna putih. Mereka memiliki mata yang bisa dibilang punya penglihatan yang bagus dan alis tebal. Mereka juga bisa dibilang memiliki kepandaian layaknya sipanse atau kera pada umumnya. SCP-1000 ini sudah ada sejak dulu dan berevolusi bersamaan dengan homo sapiens atau manusia sekarang di zaman modern dengan jumlahnya yang sangat banyak. Tetapi, 10.000 sampai 15.000 tahun yang lalu, kebanyakan dari mereka telah terbunuh sehingga populasi mereka tersisa sekitar 1 sampai 5 persen dari biasanya. Dikarenakan kejadian ini, SCP-1000 menimbulkan sebuah penyakit anomalus yang sekarang disebut sebagai SCP-1000F1. Penyakit ini pun ada di seluruh SCP-1000 saat ini juga secara genetik. Kebanyakan dari mereka pun kebal dari penyakit ini, tapi bagi siapapun yang terkena penyakit ini, mereka akan mati secara instan. Penyakit F1 ini bisa menginfeksi seluruh famili manusia, simpanse, ponobos, atau semua SCP-1000F1 yang tidak imun terhadap F1. Dan akan ada beberapa hal yang terjadi bagi peginap penyakit ini saat mereka terinfeksi. Semua makhluk yang melihat langsung SCP-1000 akan memiliki kemungkinan 2 persen bahwa mereka akan langsung meninggal dunia dengan kegagalan fungsi otak secara permanen. Bagaimana ini bisa terjadi tidak diketahui dan bisa dibilang anomalus. Persentasi akan kematian ini meningkat sebanyak 1 persen jika kalian melihat SCP-1000F1 setiap 20 menitnya. Akan tetapi, ada beberapa spesies dari mereka yang memiliki persentase 90 persen kematian. Dengan tambahan, efek ini pun akan tetap ada untuk mereka yang sudah mati terkena efek penyakit F1 ini. Akan tetapi, sampel dalam jumlah kecil tidak akan memiliki efek penyakit F1 ini. Dikarenakan SCP-1000F1 ini sangatlah dekat dengan populasi manusia, ada kemungkinan besar bahwa penyakit F1 ini bisa dipindahkan ke manusia secara sepenuhnya. Jika ada SCP-1000F1 yang mencoba untuk pergi ke tempat yang banyak warga sekitar, kemungkinan senario akhir dunia akan terjadi paling minimal sebagian besar dari manusia di bumi akan mati atau paling buruk seluruh manusia akan punah. Akan tetapi, SCP-1000F1 memiliki insting untuk menjauhi warga-warga sekitar. Meskipun begitu, upaya untuk membunuh semua SCP-1000F1 juga tidak memungkinkan untuk dilakukan. Populasi terbesar dari SCP-1000F1 sekarang berlokasi di bagian barat Laut Pasifik Amerika Utara dan penggunungan Himalaya di Asia. Sampai saat ini pun, populasi mereka bisa dibilang lumayan banyak, akan tetapi terkontrol jumlahnya. Keberadaan SCP-1000F1 telah didokumentasi selama 5 tahun belakang di seluruh bagian di dunia. Semua tempat mereka tinggal pun yang dekat dengan pemungkian warga pun telah dihancurkan. SCP-1000F1 pertama kali mendapatkan perhatian Foundation melalui kontak langsung dengan Dr. Franz berbarengan seseorang dari Children of the Sun, yang dimana orang tersebut adalah mantan anggota Serpent's Hand. Mereka pun telah dibunuh oleh Foundation karena tidak ingin memberikan informasi tentang SCP-1000 sepenuhnya. Sebagian dari komplotan tersebut telah bergabung ke Foundation atau kabur untuk bersembunyi, dengan asumsi menyatu dengan anggota Serpent's Hand. Senjata, alat, dan beberapa teknologi yang dimiliki komplotan tersebut yang diambil oleh Foundation telah diklasifikasi sebagai SCP-1000F1 sampai seterusnya. Alat ini pun juga digunakan oleh Foundation untuk beberapa hal. Akses terhadap informasi mantan anggota Children of the Sun hanya boleh diberikan terhadap personel yang memiliki perizinan level 4, kecuali diberi izin langsung oleh Direktur Jones. Kalian mungkin pernah dengar rumor-rumor terkait hal ini sebelumnya. Orang yang tidak memiliki perizinan level tinggi pengen tahu banget hal ini. Lu tahu nggak sih, Bigfoot itu sekarang SCP? Kira-kira kita besok nangkep kuyang atau gimana nih? Ya, SCP-1000F1 itu Bigfoot. Gua tahu kok, lu bakalan ketawa atau semacamnya? Nggak masalah. Kita nggak bakal naruh kalian ke Keater Duty hanya karena lu bercanda atau semacamnya dalam pekerjaan kita ini. Kalau menurut lu Bigfoot itu lucu, itu karena kita pengen kalian nganggep Bigfoot itu lucu. Kita ngedanain komedi-komedi di Hollywood dan dokumen terlucu, bayar orang untuk pakai baju gorilla, sebar hoax dengan tapa kaki beruang dan bulu kambing, membayar para pembuat animasi dan kartun untuk mencuci otak anak kecil dengan bikin Bigfoot menjadi selucu mungkin. Bahkan kata Bigfoot itu buatan kita sendiri yang disebar lewat media berita di tahun 1985, hanya karena orang-orang kesusahan untuk yang namanya sebut dan peduli sama yang namanya Sasquatch. Kenapa? Akan gue jelasin nanti. Informasi yang kalian baca atau dapatkan sebelumnya itu nggak sepenuhnya benar. Ada beberapa yang kita sengaja buat-buat dan bohongi kalian semua di sana. Sebenarnya nggak ada penyakit anomalis bernama SCP-1000F1. SCP-1000 itu sendiri aja nggak sebenarnya punya aura pembunuh misterius. Bahkan SCP-1000 itu sendiri tidak memiliki efek anomali apapun. Kita juga bohong terkait kepintaran SCP-1000. Mereka tidak bodoh layaknya monyet atau kera pada umumnya. Mereka itu pintar. Lebih tepatnya, sama pintarnya kayak kita. Inilah kenapa informasi ini hanya beberapa orang saja yang boleh tahu. Gue akui gue telah berbohong ke kalian terkait informasi di atas, dan disini gue akan jelasin semuanya terkait yang sebenarnya terjadi. Semua cerita ini berasal dari Children of the Sun yang menentang kita semua. Cerita yang awalnya kita nggak percayai, dan nggak akan percayai pada awalnya. Kayak yang sebelumnya dijelasin. SCP-1000 itu berevolusi bareng kita semua. Kita beraktivitas bareng dengan mereka di siang hari maupun di balam hari. Layaknya saudara yang jauh meskipun kita spesies yang berbeda. Di saat kita masih melakukan yang namanya bercocok tanam, berpuru hewan, mereka melakukan hal yang bisa dibilang lebih maju ribuan tahun yang akan datang. Alat, senjata, agrikultur, hewan domestik, dan lingkungan perumahan yang aman. Di saat kita para manusia melakukan aktivitas kita dengan kemampuan kita sendirinya, populasi SCP-1000 membeludak di seluruh bagian dunia dalam kurang waktu yang cepat, bahkan dalam jumlah yang mencapai puluhan miliar. Mereka membuat sesuatu yang bahkan kita tidak tahu apa benda tersebut. Bahkan sampai sini dengan artefak-artefak yang ada, teknologi dari bahan organik, mengubah pohon dan burung menjadi pesawat, kumpulan hewan berubah jadi kereta, bahkan semak yang menjadi kendaraan terbang. Masih banyak lagi. Dari serangga dan burung, mereka biasa membuat yang namanya handphone, televisi, komputer, bom atom. Mereka pun menjelaskan kota-kota besar yang ada di dukung dunia, dengan pesawat angkasa yang besar layaknya sarang laba-laba di langit. Kita dulu sangatlah langka. Layaknya gorilla yang jumlahnya hanya sekitar beberapa ratus ribu ketimbang mereka. Kita hindari tempat tinggal mereka layaknya hewan liar di hari ini. SCP-1000 tahu kok kita pintar layaknya mereka, tapi mereka juga menghindari kita. Tapi mereka juga bilang kalau kita itu kayak perih, kayak kurcaci. Bilang kalau kita punya kekuatan supernatural. Bilang kalau kita makan anak-anak mereka di siang hari ketika mereka tidur. Mereka pun mulai untuk mengontrol populasi kita dalam penangkaran. Bahkan terkadang memburu kita dan menggunakan tulang-tulang kita sebagai obat-obatan mereka. Dan perabadalan mereka pun untuk kita yang melakukan. Yang dimaksud dalam kita di sini itu bukan foundation. Melainkan kita sebagai manusia. Ceritanya belum sepenuhnya jelas. Tapi ada seorang dewa dari hutan mendukung manusia, menunjukkan kita beberapa hal terkait alat-alat yang cagih dan bagaimana cara menggunakannya. Alasan kita melakukannya? Entah. Mungkin karena mereka memburu kita. Mungkin karena kita takut sama mereka. Mungkin karena mereka menangkar kita. Yang pasti, kita gak tahu alasan pastinya kenapa. Entah bagaimana, kita juga mendapatkan beberapa teknologi SCP-1000. Dan di saat itu, kita melakukan yang namanya senario pergeseran budaya kelas SK. Dimana kita yang menjadi spesies dominan dibanding mereka di bumi. Kita membunuh sekitar 70% dari keseluruhan populasi SCP-1000 dalam sehari. Hari bunga bermekar, itulah yang mereka sebut. Karena di saat itu, bunga pada bermekaran dimana semuanya terbunuh dalam tidur mereka. Kita memburu mereka semua, dan tidak hanya membunuh mereka. Kita menggunakan alat-alat lainnya, kita membuat mereka gila, memprogram ulang otak mereka untuk menjadi monyet pada biasanya, dan membakar semua kota-kota yang besar yang memiliki senjata biologis. Kita tidak meninggalkan jejak sama sekali, bahkan ingatan kita sendiri. Kita menggunakan alat mereka ke diri kita sendiri untuk menghapus segala informasi terkait SCP-1000 dan peradaban yang dulunya berjaya di planet ini. Hanya beberapa orang yang memiliki ingatan asli. Sedangkan yang lainnya, kembali untuk bercocok tanam dan memburu hewan liar. Dan disinilah kita berada. Mungkin kalian pusing baca dokumen panjang ini, tapi gue akan kasih penjelasan paling simpel disini. SCP-1000 entah bagaimana mulai untuk ingat kembali ingatan-ingatan lama mereka. Mungkin mereka tidak sepenuhnya melupakan, akan tetapi kita tidak tahu sama sekali terhadap hal tersebut. Inilah kenapa berita tentang wujud asli Bigfoot tertangkap kamera itu sangat mengkhawatirkan. Iya, SCP-1000 itu mirip banget sama kita. Itu alasannya kenapa mereka sangatlah berbahaya. Kita menghilangkan ingatan mereka dan menghapus catatan sejarah yang ada. Kita hancurkan peradaban mereka dan bunuh seluruh spesies mereka. Sekarang gue tanya. Jika mereka kembali sekarang. Kira-kira apa yang akan mereka lakukan kepada perabadan manusia jika waktunya telah datang. Beberapa dari SCP-1000 telah melakukan konten dengan personal foundation beberapa kali. Sebagian besar gagal karena gagal menerjemahkan bahasa mereka. Tetapi beberapa belakangan ini mereka mulai berbisara berbaca Inggris. Ada pesan terakhir yang dikirim oleh salah satu SCP-1000 kepada pihak foundation. Pesan tersebut pun berbunyi.